Impact Family Impacting the World Through Healthy Family Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan Saudara-saudara Senang sekali kita membicarakan tentang Sukacita Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Tadi saya dengan beberapa ibu-ibu Kami berkunjung ke rumah Seorang ibu yang sudah lama kami tidak berjumpa Namun dia adalah anggota gereja dari kami Yang sudah pindah Karena mengikuti keluarga anaknya Jadi kami di Sukabumi berkunjung ke Tangerang Dan pada waktu kami berkunjung Kami memberikan sedikit renungan Dan kami menyanyi-nyanyi Saudara saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara Bagaimana kami berbagi sukacita Sukacita Natal Dan renungan yang saya berikan kepada dia Akan saya berikan juga kepada saudara-saudara Nah saudara-saudara Renungan yang saya berikan Yaitu mengenai pada waktu malaikat datang kepada gembala-gembala Gembala-gembala merasa takut Dan malaikat mengatakan Jangan takut Mereka takut Karena ada berita yang besar Jadi memang Saya juga memberitahu Saya memberitahu ibu Giyok Saya memberitahu ibu Jangan takut Sekarang walaupun hidup sudah banyak usianya Namun ibu masih dikasihi oleh keluarga Anak, cucu, menantu Semua mengasihi ibu Sehingga ibu tidak perlu takut Karena orang sudah tua begitu Masih sering ingin Saya ingin pulang saja ke rumah Rumah asalnya suka bumi Namun karena ingatannya Ingat yang dulu-dulu Sudah hampir Usianya hampir seusia saya Dia lebih tua satu tahun Lalu Waktu merenungkan ini Saya bilang ya Beritanya apa? Berita kesukaan Yang memberikan damai sejahtera Lalu malaikat itu Kemudian Berkata juga kepada Gembala-gembala Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia Yang berkenan kepadanya Jadi saya beritahu bahwa Damai Karena ini menjelang hari Natal Kami berkunjung Dan sedikit memberi pinggisan Natal Lalu kami memberitahu Kami sama seperti malaikat-malaikat itu Memberitahu bahwa Kemuliaan bagi Allah Di tempat maha tinggi Dan Dan untuk seluruh Seluruh muka bumi ini Untuk ibu Dan untuk kami semua Supaya ada damai sejahtera Dari Allah Jadi walaupun kita usia sudah lanjut Kita tetap masih memiliki Kristus yang sudah lahir Berapa ribu tahun yang lalu itu Masih tetap di hati kita Supaya kita juga Beroleh damai sejahtera Dimanapun kita berada Bersama Daripada sendirian di rumah Ada juga anak mungkin ya Namun anak bekerja Dan sore baru kembali Sama saja Supaya dia mendapatkan damai Karena ada Kristus Dan pada waktu Juga dalam mimpinya Yusuf Ya Dalam mimpi itu Dia juga diberitahu Bahwa Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia Immanuel Allah beserta Kita Menyertai kita Jadi Ibu Jangan khawatir Karena Allah Menyertai kita Dimanapun kita berada Jadi berita Natal Ini berita sukacita Karena kita tahu Bahwa Allah Menyertai kita Jadi Ibu Jok Senang sekali Dan dia Mempunyai Lagu Yang sampai sekarang Dia masih ingat Bahwa kita akan Hidup dari iman Iman saja Sudara Mari kita Dengarkan Ibu-ibu Bersama Ibu Gok Yang Menyanyi Ya Memang Video ini Diambil Seketika saja Jadi Seperti ini Pada waktu kami Kunjungan Ibu Menyanyi Kudi dengan Tuhan Berdoakan Tuhan Iman Perintah Tuhan Karena Iman Aku Tak Bimbang Pada Kuasanya Ku Perpegang Aku Bersambang Nah saudara-saudara itulah suasananya kami berbagi sukacita Karena berita ini berita sukacita jadi jangan untuk kita sendiri Kita berbagi sukacita mengunjungi orang yang sedang sakit Mengunjungi orang yang membutuhkan Kita berbagi kasih berbagi sukacita Sehingga wah dia sukacita sekali senang sekali karena kami berkunjung Dan dia tahu bahwa ini menjelang Natal Dan kita akan bersukacita untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kelahiran Tuhan Yesus Dan sukacita itu tetap perlu dimiliki untuk kita yang sudah memiliki Dan untuk orang-orang yang membutuhkan Mari saudara kita berbagi sukacita kepada orang lain Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah memberikan anakmu kepada kami Sehingga ada berita sukacita bagi seluruh bangsa Sehingga kami juga ikut bersukacita Biarlah kami tidak menyimpan sukacita itu untuk diri sendiri Melainkan sukacita itu kami bagikan juga kepada orang lain Yang membutuhkan juga sukacita itu kami bagikan Untuk orang yang sedang rindu Orang yang memiliki kerinduan Yang ingin bersukacita Tuhan biarlah kami juga mau mengunjungi orang-orang yang sedang sakit Orang-orang yang sedang bergumul Orang-orang yang sedang memerlukan Berkati Tuhan Semua orang yang masih mengasihi Engkau Kami mengasihi Engkau Tuhan Karena Engkau juga terlebih dahulu mengasihi kami Biarlah kasih kami juga dibagikan kepada semua orang Di nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian saudara-saudara Sampai berjumpa pula Semoga kita semua memiliki sukacita Dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Ciao